Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar, Polda, Jawa Barat menangkap sindikat pencurian yang biasa beroperasi di tempat istirahat atau res area. Peristiwa pencurian terjadi pada tanggal 28 April 2023. Para pelaku berhasil dibukuh berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan korban dan saksi di tempat kejadian perkara. Dalam aksinya pelaku mengambil dompet dan ponsel korban yang sedang beristirahat. Pelaku bisa berhasil kita amankan di wilayah Cirebon. Sedangkan kejadian ini terjadi pada tanggal 28 April 2023. Pelaku berjumlah tiga orang yang berhasil ditamankan ini inisialnya HT usia 25 tahun. Sedangkan pelaku yang lain, inisial CR, kebetulan yang bersangkutan ini sekarang sudah ditahan dengan perkara lain di Pores Ngawi. Ada lagi yang masih dalam daftar pencarian orang, yaitu inisial DN 30 tahun. Modusnya, apabila ada kendaraan yang tidak terkunci, pelaku akan berpura-pura membuka kendaraan. Kalau tidak ada orang yang pelaku melakukan aksinya, mengambil barang-barang yang ada di dalam kendaraan. Tetapi kalau ada orang di dalam mobilnya, pelaku berpura-pura salah mobil. Mengingatkan pada masyarakat untuk waspada. Pada saat masyarakat beristirahat di res area ataupun di SPBU, tolong kendaraan dalam keadaan terkunci. Dari beberapa yang berhasil kita amankan, ini ada barang bukti 12 handphone berbagai merek. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 Kauhapidana tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Tim Humas Pores Banjar, Polda, Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih. Terima kasih.